Bagus, saya pikir saya harus berhenti. Salah satu DIPA yang masih aktif di usianya ini, Titi DJ baru saja merayakan ulang tahun ke-55 tahun bersama anak-anak di Bali. Titi DJ yang masih aktif di bidang tarik suara, bahkan tak pernah mau berhenti sebelum dirinya memang ingin berhenti menyanyi. Titi DJ yang punya 4 anak menyebutkan dirinya dekat dengan anak-anak, tak mau mengatur anak-anak, bahkan serasa teman dengan anak-anak saat apapun yang ingin diceritakan dari anak-anak kepada Titi DJ selalu ada. Titi DJ mengingat kesibukan Titi DJ, namun dirinya tetap dekat dengan anak-anak. Bukan rahasia lagi kalau Titi DJ memang gagal dalam pernikahannya selama 3 kali. Pernikahan pertama Titi DJ bersama Bu Cek Dep dikaruniai 3 orang anak, pernikahan keduanya dengan Andrew, warga negara Amerika, dikaruniai 1 orang anak dan ketiga, dan ketiga dengan Ovi, tak mendapat anak. Meski anak Titi DJ berbeda ayah, namun terlihat dari keakraban mereka, mereka semua akrab satu sama lain. Titi DJ pun dengan bangga memamerkan keakraban mereka. Tiga kali gagal dalam pernikahan, Titi DJ kini pasrah soal jodoh. Tak tahu mau masalah menikah lagi, bahkan Titi DJ menyebutkan kalau anak-anaknya menyetujui apapun keputusan Titi DJ. Mau nikah lagi atau tetap bersama anak-anak, tak masalah bagi Titi DJ. Kita bergabung sama-sama. Silahkan. One, two, three. Oh ini sweat 17, dua, 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 dua. Selamat pulang tahun. Ayo. Terima kasih telah menonton.